Di match yang penting banget, karena siapapun nih yang mendapatkan poin di best of our series kita... ...tentunya sudah akan mengamankan slot M4 dan juga babak grand final. Dibuang 1-1 nya dan tidak akan ada Valentina, kita belum melihat Kak Dita sejauh ini. Biasanya Kak Dita tuh di band ketiga nih. Di band ketiga, betul. 1-1 juga, kemarin terlepas kemarin, langsung jadi mimpi buruk. Betul. Wah Kak Dita kena. Tapi Kak Dita kena, respect bandnya. Mungkin Tissa Fanny kali ya. Karena sama-sama user Fanny dan kalau gak salah setiap lawannya Aura tuh selalu band Fanny. Band Fanny, oke. Tapi Fanny dari Kire juga kemarin tumbang loh. Iya, tapi padahal aku merasa itu Fanny yang permainnya juga luar biasa. Grok mereka lebih takut sama Grok sih. Apalagi yang Grok ini yang menurut aku ya sekarang udah flex banget apalagi untuk Aura. Grok jungler pernah dibawakan juga sama seorang Hai. Dan di tangan Fluffy pun menggenyerangkan gitu loh. Mungkin Akai kali ya yang bakal jadi perebutan ya. Dari keduanya ini perbedaan dari Akai nya mungkin dari Onyx lebih sering dipake sama Kaini. Sedangkan kalau di Aura itu flex banget. Apalagi yang paling sering tuh Fluffy dan dengan rivalnya. Kemarin sih Akai Fluffy main sendirian mau di depan. Udah gak bareng sama temen-temennya dan ngebuang Eve berarti ngelepas Akai. Fanny bersama dengan Fanny. Oke. Ini langsung jadi pertanyaan buat kita apakah memang bakal ada perubahan role yang dilakukan oleh Aura Fire. Dimana Kabuki yang bermain sebagai Fanny atau tetap diberikan ke Hai. Karena kalau tidak diambil pasti di pick. Fanny. Fanny. Untuk first picknya. Kabuki kah? Harusnya Kabuki sih. Karena yang kita lihat beberapa kali memang Kabuki yang menggunakan Fanny dengan performa yang bagus banget. Namun Akai yang lepas langsung diambil untuk mengganggu juga karena farming speed dari Akai juga harusnya lebih cepat sedikit lah ya. Daripada Fanny dan Batrix. Hero nyaman dari cewek. Iya atau bahkan hero nyaman untuk semua tim sekarang. Ketika ada Batrix dengan Nibirushnya jadi 5 item itu udah dalem banget dengan basic attack dia. Tapi disini Batrixnya bakal menjadi incaran dari Fanny-nya. Harus ada temen juga karena Batrix beda dengan Brody. Yang kita tahu biasanya kan kalau Marks pun berada dengan Fanny, Brody adalah picknya. Iya 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 benar sih. Cuman ya kalau misalkan nih Kabuki yang pakai Fanny ya. Full hero marksman dari Hike sendiri. Sebenernya gak terlalu luas juga atau tiba-tiba nih bisa aja gitu kan dengan hero-hero fighter mungkin. Yang kita tahu Aura bermain dengan dua fighter-nya non-marchman dan performanya juga lumayan stabil. Bisa aja nih kali ini Hike yang digob dan dia pakai fighter. Pak Kito dan juga Lily ya masih menjadi pick yang cukup kuat untuk Aura ya. Sementara ini yang bisa dibilang kita ngeliat ini pasti bakal flex lah dari Pak Kito-nya bisa di tangan Fluffy bisa juga di tangan seorang Hai. Tapi Ruby yang langsung diamankan sebagai counter dari Fanny juga. Ya Fanny Pak Kito ini bakal kena banget di Ruby. Don't run-nya I'm offended yang dibuka oleh Ruby juga bisa mengacaukan ritme dari Fanny dengan Steel Cable atau bahkan dari Pak Kito yang coba untuk melakukan jump. Jadi ini adalah pick yang sudah memang dipersiapkan oleh Onyx Esports ketika berhadapan dengan cukup banyak hero dash. Iya betul. Bisa ditangkap ya. Dia ngebuka Pofius juga sebenernya ya. Cuman tergantung sih kalau Pofius itu bisa aja dipakai sama Onyx bahkan tapi tergantung lagi nih strateginya masih masuk atau enggak. Karena jujur Pak Kito-nya ini masih flex, masih bisa digob ataupun di XP lane-nya nanti. Jadi potensi dari Pofius lu menurut aku ini besar banget loh di second phase-nya. Iya dan kalau gak salah memang dari Onyx Esports waktu mereka main di area yang kedua mereka band itu Pofius. Oke. Mereka memang lebih men-secure biar damage dealer-nya ini gak gampang ketangkep. Benar, waktu mereka lawan Bigatron Alpha? Iya. Mereka band Pofius? Mereka band Pofius. Dia ada Ruby, dia ada Akai juga, Matrix juga punya dash. Trigger Pofius-nya itu banyak banget ya. Ruby sih yang memang selalu men-trigger Pofius. Karena spell skill cooldown dia juga cepat. Bahkan gak cuma Pofius luang ya, karena Lilia pun di sini mungkin Black Shoes-nya. Bisa aja dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Tapi tidak akan ada Parsia sebagai salah satu high ground hero untuk Ponic. Mau main Marchman sepertinya ya, karena band terhadap Parsia. Kalau seandainya memang Aura mau memakai Dino Fighter atau non-Marchman. Harusnya Parsia gak jadi masalah gak sih om? Karena Parsia yang bisa untuk menangani untuk range range juga ya. Meng-out range dari feather extract-nya dan semangat buat kameramen MPLC 10. Wow kameramen nih kali ini. Kameramen loh sekarang loh. Iya iya. Wow, disemangatin ya kameramennya. Masih ada besok soalnya. Oke dan band tracknya dari Onyx Ayang Sans. Aduh berkecok support kameramen. Dan tidak akan ada Matilda karena kita tahu seberapa kuat kombo Matilda Pak itu. Iya dan flicker gratis yang paling penting. Iya. Buat tim match dia. Penyelamatan gratis ya. Atau lagi hero-hero fighter kan. Iya yang jalan kaki masuk ke dalam gak punya akses buat keluar. Matilda adalah hero support yang terbaik. Oke dan aura mereka bisa ngebuang juga sebenarnya ke mungkin bagian dari area mid-nya. Karena ini masih respect dengan Sans juga. Atau mungkin lebih memprioritaskan dari seorang kiboy Chow mungkin. Chow kiboy sih bisa aja. Masalahnya nih kalau Chow di pick sama Onyx ya. Sumpah flex 5. Bisa di gold, bisa di jump, bisa di HP, bisa di semuanya. Ini yang nangkep funny-nya banyak. Ada tiga. Ada Akai, ada Ruby dan bahkan ada Chow kalau memang mau menjadi prioritas dari Onyx. Berarti dia butuh damage. Dia butuh damage sebenarnya. Esmeralda. Wow. Gassion lah damage-nya. Akai-nya. Iya, iya, iya. Akai XP gak sih om? Akai-nya. XP gak sih? Flex. Masih, masih. Akai bisa romer, masih bisa romer. Kalau aku lebih prefer Akai romer. Romer. Karena dia bakal rotasi, dia bakal bisa lebih nangkep ke arah funny-nya kemana gitu loh arahnya. Soalnya ada Ruby juga. Tapi gak masalah kalau Ruby-nya juga jadi romer gitu. Ya Ruby, kalau menurut aku lebih enak Ruby-nya. Karena dia akan bisa mirroring funny kemana pun funny pergi. Bisa ditempelin. Tapi kalau Akai gitu. Jujur agak susah dia nangkep apalagi belum level 4. Sebentar ada Art Class. Tidak ada Digi. Dia ambil dan tidak ada Digi betul. That's right. Satu lagi. Di marksman kah? Atau? Let's see. Popol and Koopa. Oke. Ini akan menjadi lawan dari Patrick sendiri di sisi gold lane-nya. Jadi kayaknya ini Patrick-nya harus di babysit tuh. Harusnya gitu sih. Dia ditempelin kan. Masalahnya kita belum tahu nih romer-nya siapa gitu kan. Bisa jadi Ruby, bisa jadi Akai. Atau Akai-nya yang masih jungler. Meat laner-nya nih gosh ya? Gosh nah ini dia nih. Makanya kalau Onyik udah ngerah. Flex banget ya. Flex banget. Flex-nya tuh banyak banget. Ini kedua tim yang fleksibilitasnya tinggi banget. Dan cewek tentunya sebagai first team winner kita juga di sisi gold lane-nya. Kita tahu seberapa kuat potensi dari pemain ini. Dan Esmeralda tentunya yang akan menjadi sosok romer. Atau ini kayaknya waduh XP sih. Question mid ya. Karena aku ngeliat catatan juga bahwa dari Akai. Itu belum pernah ada di romer dengan XP buat Onyik. Hmm ya kebanyakan dijanggul ya. Dijanggul ya. Dipakai kairi. Oke kita sudah melihat dari kesepuluh hero yang sudah dipik. Untuk di game yang pertama. Dan seberapa fleksibilitas banget ini dari kedua belah timnya. Aura dan juga Onyik. Mereka bahkan membuktikan. Ini kedua tim yang mereka cukup yakin dari segi draft-nya. Ya kan bahkan Gashin yang tadinya kita awal mungkin bakal di posisi jungler. Ternyata masih bisa dipegang sama seorang keyboy. Atau jangan-jangan kairi yang jadi mid. Sam siap masuk ke jungler. Waduh, waduh, waduh. Tiba-tiba kabungkinya tuker diikut tuker juga dari Onyik gitu kan. Mereka berarti menyesuaikan ya. Menyesuaikan juga ya. Iya ada Bung Cornet. Halo. Bung Cornet selalu datang. Waduh, kangen ya sama Bung Onet ya. Dan yang pastinya kita akan langsung saja masuk ke dalam game yang pertama. Antara Eurofire dan juga Onyik Esports. Mari kita berikan sorak-sorak silahkan. Ini dia MPO Arena. Wow, siapa yang mengambil poin pertama? Dan apakah akan ada match cut? Karena kemarin 33 menit ya? Terlama. Terlama. Ada yang terlama juga. Terlama. Dan benar memang kairi sebagai jungler dengan akhirnya sedangkan Stunz dengan Gashin. Yang akan bermain sebagai mid laner. Yang jadi masalah nih Om ya. Stunz ini kan mantan jungler nih. Itu Gashin sih kayak udah makanan sehari-hari Om. Yes. Jadi dia ditaruh di mid lane pun. Menurut aku kayak performanya tetap dahsyat sih. Wow, dan dia juga bawa Petrify ya. Jadi benar-benar mengincar. Begitu degernya connect, Petrify. Let's attack, hilang satu. Ya, dan ini lumayan mengganggu juga ke arah Fahni nanti. Mungkin kan kalau memang darurat banget gitu. Petrinya bisa loh dipakai untuk nge-stopin Fahni. Dan kayaknya menjadi satu-satunya player Gashin di MPL ID S10 dengan game ini. Total sudah dua kali Gashin di-click. Lihat Kabuki begitu serang mengincar ke arah seorang Kiboy. Tapi ternyata Kiboy masih bisa mundur. Masih bisa ditahan. Masih bisa di cover oleh Stunz sekali ini. Kamu sama nge-buang flicker sih tapi ya. Itu harus dibuang sih flickernya atau enggak pasti Kiboy bakal tumbang. Mungkin bisa menjadi first shot di tangan seorang Kabuki. Cuman kalau melihat dengan hero-hero yang udah diamankan sama Onyx ya. Harusnya di turtle dia lumayan strong. Karena dia punya burst damage yang cukup harusnya dari Gashin. Dan adanya Akai itu menjadi poin yang penting banget untuk secure di arah retribution ya. Ya menurutku untuk poin pertama ya dari turtle ini. Dari tim Aura Fire Atlas mereka Godiva harus cepat untuk dapetin level keempat dulu. Wah aduh. Tapi melihat high akhirnya bermain di gold lane ini sudah lama ya. Sudah lama ya. Mungkin dipancing juga untuk Onyx. Oke kita biarin aja nih high nya main di gold. Bisa jadi ya kan. Bisa jadi. Tapi ini lebih membuat nyaman Kabuki nya sih dengan funnya juga. Dan high tentunya ini kan salah satu hero yang sebenarnya dia bisa open map juga dengan trap-trap yang dia taruh. Jadi lebih aman. Dan yang pastinya kita juga melihat dari pemain-main Onyx Kairi. Dia sudah langsung melakukan secure ke area turtle yang pertama. Sementara Godiva agak sedikit datang terlambat. Amang Clay Sager. Sudah memberikan informasi ternyata stars. Yang berhasil untuk mendapatkan perbuatan tampung jenata. Ada heavy spin dari seorang Kairi. Dan tidak mau troll over extend Onyx. Seperti mereka cukup dengan dua kill di area turtle nya. Ini agak sedikit telat jadinya ya. Karena soalnya dari Kabuki dia harus ngambil buff dulu. Purple buff nya tuh abis di momen ketika turtle nya spawn. So ya kalau gak ada purple buff malah beresiko sekali dan akhirnya. Aura telat datang di turtle sehingga turtle nya masih bisa diamankan oleh Onyx. Dan juga dengan kemenangan satu persen masih untuk Akai. Dan disini masih dengan objektif dari Onyx Esports yang berjalan dengan semestinya. Yap dan bahkan kita akan melihat dari Keyboy. Yang ini memang sebenarnya masih agak slow tempo ya dari kedua belah pemain. Bahkan Onyx mendapatkan dua kill nya itu. Kita di area turtle nya memang gak mau terlalu mencari team fight dengan Aura Fire. Malah pasti menunggu Aura Fire nya untuk menyamperin ke arah Onyx Esports sendiri. Karena dari segi objektif Airi tentunya pasti akan lebih di menangkan. Tapi kali ini dari pergerakan Godiva di area atas. Tiba sudah mulai terlihat di area remutan. Dan belum ada penculikan ke arah seorang cewek disini. Ya tapi biasanya ya. Biasanya kalau dari Popol ya. Ada tim yang pakai Popol. Objektif nya itu harusnya lebih kencang. Dan ini dia. Talent Prediction by Art. Wuh dua suara untuk Aura Fire sementara. Onyx ini masih memegang suara-suara dari para caster ya. Cukup dominan dari para caster sendiri. Sementara kita melihat ini memang sebenarnya kenapa aku lebih ke arah Onyx. Entah kenapa aku lebih serem dengan melihat counter yang dibawakan sama Onyx sendiri. Pani yang bisa dijepit dengan Kyrie. Keyboy juga bisa menarik disini. Ceweknya bakal free total di area belakangnya. Stars yang bakal maju ke area depan tentunya sementara Boots ini yang bakal melakukan perpotongan. Ya harusnya memang gitu. Tetapi Fataling ternyata dibanting ternyata satu kill bisa diamankan di sisi lain cewek. Coba dikejar kalian dengan steel kabelnya di obrak Amri. Double kill is real. Double kill is real diamankan. Tapi kali ini Kyrie sudah mencium-cium ada baunya bahaya. Ternyata speedrify Konex karena surang facehugger dan tumbang facehugger. Di tangan ke orang Tan. Boots mencoba untuk maju kalian dengan Falling Star Moon yang konek. Namun ternyata Kak Buki masih bisa menurut dengan steel kabelnya. Masih aman sih masih aman. Sebenarnya gak over commit kayaknya belinya. Kalau untuk inisiasi barusan. Iya itu masih lancar-lancar saja buat dodon. Karena ada pertukaran yang dilakukan juga. Cuman poin plus untuk on it isport adalah mereka mendapatkan objektif. Setelah mereka mendapatkan point kill. Benar-benar. Apalagi nih ini satu kerugian untuk Aura. Menurut aku adalah popolnya kurang maksimal. Biasanya ketika ada tim yang menggunakan popol. Itu objektifnya itu dirontokin sebelum menit lima. Bahkan kita melihat kali ini gold shield di bagian top lane. Belum hancur. Masih ada sedikit walaupun udah sempet dikit. Jadi menurut aku ini kerugiannya malah untuk Aura. Karena goldnya juga udah kelihatan nih perbandingannya. Walaupun belum sampai kakak seribu lah ya. Wow oke. Dan dari emblemnya juga Demon Slayer. Yang dipakai oleh Kabuki. Jadi benar untuk memainkan dulu. Farming di jungle dengan cukup cepat. Dengan adanya battle spell cooldown dan juga damage to monster. Dan dia berhadapan dengan Akei tadi. Untuk berhadapan dengan Akei. Akei ini adalah hero yang sangat sulit untuk diganggu. Ketika menginjak level 4. Oke. Satu buah heavy spin. Bisa membuat positioning dari funny-nya ini bakal kemana-mana. Oke tapi kali ini sudah mulai ngerusu sepertinya. Memain-main dari Onikisport masuk ke area. Dari purple buffnya masih bisa ditahan. Godiva berada di gara depan. Tapi ternyata Kak Iri. Heavy spinnya kalau naik di high tumpang kali ini. Sementara masih mau lebih. Dia bakal coba di cover kali ini dari pemain-main Aura. Sementara Kiboy masih bisa bertahan. Masih bisa mundur. Consil dibuka. Dan tidak akan ada fight yang terlalu overextend dari kedua belakang. Tapi ternyata Kak Buki masih mau lebih. Dan itu dia Kiboy. Berhasil ditumbangkan. Ya dan sebenarnya hype-nya tadi sempat ditumbangkan di arah purple buff. Sementara menurut aku masih worth ya. Karena akhirnya purple buff itu bisa diambil sama Kak Buki. Yang kita tahu nih Fanny kalau gak pakai purple buff itu agak sulit ya. Dan ketika purple buffnya sudah ada. Punishment langsung mengarah ke arah Kiboy. Dan Fatal. Oke Fatal Link. Siang gak berhasil konek kali ini Sans. Yang bakal menjadi target. Dan ternyata Kak Buki. Yang mencoba mengejar dan tidak bisa mendapatkannya. Oh tapi Kiboy masih menahan setidaknya. Biar Sansnya tidak tumpang. Tapi ternyata bun. Bumat tanda dari belakang. Bois yang punya konek. Masa bertumbang kali ini. Sementara Godiva harus mundur. Angkat kaki terlebih dahulu dari seorang Godiva. Dan tidak mau menjadi korban kedua. Setelah tiba-tiba ada Butch yang datang. Cukup mengejutkan. Tapi cewek kali ini bakal mencoba. Mencari sekarang sendiri yang begitu saja. Kastro tarik Kak Buki. Buat mencoba untuk menahan. Namun ternyata. Semua damage nya masuk ke arusan cewek. Kiboy. Oh tiba-tiba. Hai. Solo kill. Solo kill. Solo kill. Dan glowing belum ternyata Om ya. Ya. Genius sudah selesai glowing. Item kedua. Ini buat Sans. Dia kaya banget. Namun kali ini di mid lane ternyata ada defense. Yang coba dilakukan. Berhasil mendapatkan satu target Butch. Yang harus tumbang. Kali ini purple buff nya. Coba untuk diinvasi oleh Onyx Esports. Iya. Dan kalian juga bisa invasi. Dispon dari Grab. 90%. Kairi gak buka dengan satu buah heavy spin. Kali ini mundur terlebih dahulu. Setidaknya. Ini purple nya masih bisa diamankan. Oke. Tapi kali ini masih mau memaksakan team fight nya. Cukup ramai. Tidak punya purple buff sih. Ini yang menjadi alasan dari Kabuki juga gak terlalu maju. Dan. Kali ini ada. Ada. Ada ini ya. New act effect kayaknya. Buat kedua tim. Karena sama-sama serem mainnya. The better you smell. The better you play. Kelihatan. Kerat dari kedua belah tim. Bahkan. Meskipun perbedaan itu sekarang dipegang sama Onyx Esports. Tapi keliatan juga. Gimana caranya Aura Fire untuk menahan. Melakukan defensive yang begitu kuat. Ini yang cukup menyerangkan. Adalah thumbs nya sebenarnya. Iya. Ini belum tumbang sama sekali. 6-0-0. Dan dia level 10 disini. Perbedaan level terlihat begitu signifikan. Dari Aura Fire tertinggal sekitar 2 level. Dan ini bahaya dari Aura Fire. Mereka butuh momentum yang bener-bener bisa dicatakan sama Godiva dengan satu ball fataling. Iya. Semuanya tergantung dari stunts ya kan. Dimana kita jarang sekali melihat facehugger harus terpik off cukup banyak di early game. Biasa di 0-1, 0-2. Tapi sekarang. Dengan menunjukkan dengan 1-4. Ini berarti ada lubang. Di Aura Fire yang bisa ditembus oleh stunts. Iya. Sementara Kak Iri masih memberikan pressure. Tapi awas. Kalau dicicil sama satu buah magic boom. Ini angry boom dari facehugger tuh lumayan berasa. Dan Boots lagi-lagi. Membawakan playshugger masih sama. Tapi kali ini rame banget. Lihat Kak Iri habisinya connect. Karena seorang Kabuki-Kabuki kejepit dan tumbang kali ini. Sementara Sansi kumpul di area backlinenya. Dan dari seorang Boots mencoba untuk menahan facehugger. Masih bisa mundur. Dua pemain kali ini. Satu maksudnya Kabuki terjepit tadi dengan area yang cukup sempit ya. Nyaris aja raidernya tadi kena. Namun kali ini Lord yang terbuka. Besarnya dengan tadi objektif. Yang ada di Midlands. Sudah diamankan oleh Onyx Esports. Kali ini kendali dipegang sepenuhnya oleh Onyx. Kira-kira Om. Apa yang harus dilakukan Aura Om. Kalau di momen kayak gini. Ya Aura mereka harus sedikit bersabar. Menunggu untuk umpan tarik dari Godiva. Fatalingnya yang harus bisa dimaksimalkan juga. Dan jangan terlalu mengkontes di area dari Purple Buff. Karena Purple Buff ini berulang kali. Onyx Esports ada di sana. Ada spawn mereka langsung bersiap-siap juga. Dan kalau memang mau kontes. Seharusnya adalah dengan item yang mungkin mirip-mirip lah ya. Tapi sekarang dengan bedanya gold seperti ini. Aura Fire mereka harus bisa ke defense dulu. Oke dan di area bawah. Sepertinya akan terlihat seculitan. Kabuki. Kabuki. Ini yang kita tahu Fanny ketika sendirian. Dengan strategi street push memang sebenarnya efektif. Tapi risikonya itu bisa terculik. Apalagi ngebawa Ruby. Unoffended yang bisa narik. Dan bahkan tidak ada purify ya Lim. Bener-bener. Aura Fire. Tidak ada purify. Ini sebenarnya ya Atlas dari Godiva. Kalau memang dia dapetin momen yang bagus banget. Mungkin. Aura bisa balikin keadaan. Karena memang purify nya hanya ada satu. Untuk Onyx Esports. Itu momen Tommy harus pas banget. Tapi kali ini Lord sudah mulai digiring oleh Boots di area atasnya. Dan sementara lini A bawah dan juga tengah. Ini bakal diwisamakan oleh pemain-main dari Onyx Esports sendiri. Sementara. Oke Stunz Dagger nya udah connect tuh kayaknya. Namun sepertinya tidak mau terlalu effective extend ke arah seorang Kabuki. Dan sementara Lord di area atas bakal coba ditahan terlebih dahulu. Sudah mulai maju. Dan Kyrie kali menjadi garda terdepannya. Poling Star mulai nih. Poling Star mulai dibuka begitu saja. Tapi ternyata Kyrie berlebih sesuatu terhadap objektif. Dan Lord nya tentunya masih bisa ditemukan dengan cukup mudah. Oleh pemain-main dari Aura Fire. Kita udah pernah ngeliat momen ini. Kemarin tiga kali defensive dilakukan. Tapi Stunz mulai dilihat di area bawah. Udah P3. Tapi ternyata. Terus play. Oh my God. Kyrie di sini meskipun tidak bisa untuk memback up Stunz. Tapi Spence bisa ditinggal sendiri. Saya ingin tahu. Gak sendiri seberapa kuatnya. Dan Kabuki ini bakal menjadi harga yang cukup mahal. Karena Aura Fire. Maksudnya bisa aja kehilangan ini. Bitter toretnya sekarang. Oke. Solo karir ternyata ya. Masih bisa tadi untuk bertahan. Bahkan mendapatkan satu kill. Karena P3. Oh emang Vendit nice banget kali ini. Facehugger tumpang. Dan bakal lihat Godiva pun hilang. Begitu saja. But mulai maju kali ini. Bang Vendit sama dibuka. Flavie bakal coba di puluh mundur. Satu turun masuk ke area base-nya. Dan Onyx berbangun. Untuk menumpangkan toret dari Aura Fire. Dan ini dia. Satu kosong untuk Onyx. Tentu kosong untuk darmu janini. Begitu saja.